assalamualaikum selamat pagi sasaravers pagi ini yang akan membuat donat adalah kak yola ayo kak bikin donatnya yola hari ini kita mau masak apa mas? donat donat ini bahan-bahannya aku mau bilang dulu ya satu-satu bahannya apa oke pertama kita butuh tepung protein tinggi ini tuh sekitar 235 gram sama susu 15 gram jadi disini kita pengen pake susu bubuk nah sebagai penambahnya boleh sih pake tepung aja 250 tapi kita pengen nyampurnya pake susu jadi kalo pengen susunya 15 gram ini 235 totalnya 250 terus ada pake blue bun ini sekitar 40 gram kemudian ini telur 2 biji telur pake kuningnya aja ada sedikit putihnya disesain ini biar bagus donatnya lembut kemudian disini ada 35 gram gula gula boleh diganti pake madu kalau yang gak mau pake gula disini kita pake ini nih clover clover honey kalau mau pake madu boleh lebih dari 35 gram biar lebih manis ya terus susu UHT ini 100 ml terus ada air biasa 30 ml 30 ml disini yang kecil-kecil nih ada garam 1 gram 1-2 gram tergantung kebutuhan disini ada ragi 3 gram disini ada bread impover sekitar 1 gram nah ayo kita mulai oke kita mulai masaknya mas kita masukkan apa telur oke telurnya kita kocok sedikit saja kemudian susu UHT sekalian gula kita aduk sampai gulanya larut oke kemudian lanjut tepung semuanya ini boleh sambil diaduk oke disini juga ada susu bubuk dan bread oke ini udah lumayan kecampur ya adonannya nah ini kita pinggirkan dulu kemudian kita mau mencampur air ini dengan ragi untuk menguji keaktifan raginya kita uji ya keaktifan raginya kita tuang airnya sekitar 20 ml ini tuh suhu airnya 40 derjat atau sesuai dengan suhu tubuh manusia kita tuang raginya kemudian kita tutup ditunggu sampai dia kelihatan berbusa gitu dalam waktu 5 menit raginya aktif dia ada busanya seperti ini setelah mengembar hmm berbusa ya kan ya kita aduk sedikit setelah kecampur rata seperti ini sama raginya sudah tidak ada cairan lagi ini kita masukkan ke mixer-nya ini kalau boleh ya kalau pakai tangan masalah manual diuleni ini disini kita pakai mesin biar gampang pertama kita pakai yang level pertama dulu oke disini boleh kita masukkan tambahkan garam tadi kemudian margarinnya yang terakhir oke tinggal kita gunakan yang level pertama dulu Bismillah lihat sudah cukup kalis kita matikan ya dulu mengetahui kekalisan adonannya kita pakai metode window paint paste tutup 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 ini sambil kita di-geshing bukan di-ghosting ya kita tekan-tekan terus bentuk bulatan sambil membentuk bulatannya setelah selesai rounding kita memasuki proses proofing pertama ini kita tunggu sampai dough mengembang hingga 40% saja ini adalah dough yang sudah aku rounding kemudian proofing selama kurang lebih 20 menit dia mengembang lebih besar dari bentuk semula sekitar 40% dan ketika aku sentuh dengan ujung jari dia kembali ke bentuk semula dengan cepat ini tanda dough siap untuk dicetak jadi belum saatnya digoreng tetapi ini adalah saat untuk dicetak nah ketika aku tekan dengan tepuk-tepuk pelan dia itu nurut adonannya tidak ngaret atau tidak kembali mengkerut ini tandanya siap untuk dicetak tekan saja dengan alat jadi semua akan kupulving kedua sampai benar-benar mengembang 100 pesen dan siap digoreng sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kehasil puffing kedua ini semua siap untuk digoreng yuk kita goreng kita dimasukkan pelan-pelan ya bismillah pemusukkan pelan-pelan berat untuk mengatakan kepala Udah mah? Udah mah? Kita angkat Ini gak sampai 1 menit Pokoknya dia sampai bentuknya golden seperti ini Ini hasilnya mah Cantik sekali Alhamdulillah Berhasil Silahkan seperti ini Boleh dilihat Ini tuh hasil dari Doh yang 40 gram Hasilnya setinggi ini Sebesar ini Coba kita lihat hasil dalamnya Bismillah Wah Hasilnya selembut ini Ini hasilnya Alhamdulillah mateng keluar ke dalam ya Kita lihat isi dalamnya Seperti ini kira-kira Hasilnya lembut sekali Ini yang Sukai oleh mas Dan aku So 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 selamat menikmati